Intro Komisi 9 DPR RI mendesak badan POM untuk lebih teliti dalam mengeluarkan izin peredaran makanan dan obat-obatan di Indonesia. DPR RI juga akan memperkuat peran badan POM melalui rancangan Undang-Undang Badan POM dalam melakukan pendidakan terhadap pelaku pengedar makanan dan obat ilegal. Terkait beredarnya berita bohong mengenai telur palsu, anggota Komisi 9 DPR RI Andi Fauzia meminta badan POM mengantisipasi beredarnya makanan dan minuman serta obat-obatan ilegal dan berbahaya di Indonesia. Andi Fauzia menyampaikan DPR RI saat ini sedang mengajukan rancangan Undang-Undang Badan POM untuk memperkuat kewenangan badan POM dalam mengawasi dan memberikan sanksi kepada pelaku pengedar makanan maupun obat-obatan ilegal dan berbahaya. Makanya kami di Komisi 9 itu sudah mengajukan Undang-Undang Rancangan Undang-Undang Penguatan Kewenangan BPOM itu tujuan kita adalah supaya hal-hal yang seperti ini ke depan tidak terjadi lagi. Anggota Komisi 9 DPR RI Ayub Khan mengatakan penguatan peran Badan POM sangat penting untuk meningkatkan pengawasan dan penindakan terhadap penyelundupan produk obat dan makanan ilegal. Menurut Ayub Khan, Badan POM perlu melakukan terobosan dalam melakukan upaya pengawasan dan penindakan di seluruh daerah di Indonesia, khususnya di wilayah perbatasan. Selain itu DPR RI juga mendukung Badan POM dari segi anggaran agar kinerja Badan POM lebih maksimal. Sebenarnya sudah ada terobosan seperti adanya deputi baru, deputi penindakan, dan juga ada terobosan lagi terkait restrukturisasi sehingga pengawasan Badan POM tidak hanya berhenti sampai pemerintahan yang ada di provinsi tetapi di kabupaten kota. Tetapi terkait masalah anggaran tentunya ini masih ditata dengan baik. Zikri dan Julian, TVR Parlemen melaporkan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.